Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang berkunjung ke sana dan terima kasih beliau sudah beberapa kali. Yang mana tahun 2002 yang lalu kita mendapatkan penghargaan Inovation Government Award III dari Menteri Dalam Negeri dan nilai indeks inovasi kita mengingat dari urutan ke-80 menjadi urutan ke-16. Ini hari ini seperti apa ini Pak? Kita ini mendatangkan dari Kemendaki, Pak Isman, kaitannya dengan Perkom Inovasi ya, kita kemarin kan sudah masuk 16 ya, kita targetkan ya bisa 10 besar lah tingkat nasional, karena ini akan berefek untuk nanti di-ID dan yang lain. Dan kita optimis semoga kita masuk di 10 besar lah untuk Perkom Inovasi, Inovation Award ini. Termasuk reward tadi seperti apa Pak? Iya, iya termasuk tadi saya sampaikan, ini kuncinya kan ada dari Kepala OPD ya, Kepala OPD, Kepala Pusmas, untuk OPD yang nggak tenangan ya kita evaluasikan itu, untuk OPD yang nanti bisa berprestasi ya kita kita harus memberikan reward seperti itu ya. Untuk kondisinya sekarang seperti apa? Iya tadi kita optimis, kita kan kemarin sudah 16 ya, 16 ke 10 besar ini kan tinggal sedikit lagi ya. Ada beberapa daerah yang dari ratusan ke 10 besarnya bisa lah, kita sudah 16 ke 10 besar. Terima kasih. Bersambungan, BUMJ atau stakeholder mana aja ya yang mau untuk membantu kita, termasuk media kalau mau mendamingi stunting dan kemiskinan ini ya wonggo, biar tahu, oh ini desa ini problemnya apa sih, kalau teman-teman media ikut mengawasikan nanti bisa ngasih masukkan. karena biasanya kan banyak faktor ya, seperti yang tadi saya ceritakan, itu disasi Domulyo ya, yang satu Pak Rektor dari Uwin Gustur itu, mereka menyampaikan bahwa faktornya oh ternyata pola masyarakat yang nggak mau berubah, dia sudah zona nyaman jadi masuk miskin ini untuk berubah menjadi tidak miskin itu ternyata mengubah ini susah kan. Nah ini kan hal-hal yang tentunya harus ada pendampingan dari berbagai pihak. luar nih, tadi hanya guruan atau? Iya serius, ini sebagai kontrak komitmen juga, biar kepala OPD ini lebih serius. Bahwa khususnya juga kalau mereka santai-santai nggak ada, ya nanti kita masuk. Termasuk catatan tadi apa beberapa OPD yang belum? Iya, ini kan masih ada waktu, makanya nanti tadi saya sebutkan, biar nanti sampai tengkat waktu terakhir 28 Juli, kalau bisa sebelumnya sudah ada setor program inovasi. Kalau teman-teman media mau nampingin ya, mau nggak apa, inovasinya, ini kontennya dan sebagainya akan lebih baik. Terkait 17-an. Terima kasih.